selamat menikmati 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 saya ikutin selamat menikmati selamat menikmati bismillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 rahasianya menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ngomong ini ketemu mim bakdi paling kesel aku kalau sesuai ketemu mim bakdi wangil kenal ngomongin belum embernya Lewis ini nyawa Badi bubab bani babi nami nalmu benih babi 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 coba Ya aku meluan ikuti kata guru saya ikuti apa yang saya lakukan ini saya melu guru saya gini saya ikutin saya berantem dengannya dan saya dikeluarkan mudah-mudahan ada yang santri gak ada yang kayak gitu ya tapi alhamdulillah mulut saya sangat sini bisa pasyah bismillah kalau lagi ngaji aslinya menggat tapi kalau lagi ngajar ngaji kayak ada pasyah-pasahnya gitu bismillah 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 aku tekan sholat keangelan bismillah 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 tepat sekali tadi Raden Kamal jawab memanggil nama nabi tidak boleh dinisbatkan dengan yang lain nama nabi 201 tapi di Padang Masar nama nabi ada 23 seluruhnya 204 tapi ini tidak disyahekan karena khusus untuk di kalangan di bumi ada 201 maka panggillah nama 201 itu salah satunya ya Muhammad ya Yasin ya Tuhan ya Asyad ya panggil saja yang 201 boleh sedangkan memanggil keluarganya kanjeng nabi seperti Sayyidatina Fatimah Al-Zaruh binti Rasulullah SAW Sayyidatina Fatimah itu punya gelar 10 menurut di dalam kitab kalau di dalam kitab Umuyah Sarifah itu ada 13 gelar Sayyidatina Fatimah Sayyidatina Aisyah punya gelar 4 yang kita bahas Sayyidatina Fatimah kalau kalian memanggil Sayyidatina Fatimah dengan ratu fortuna ini tidak boleh kenapa Raden Sumatera bukan fortuna bagi sekarang Pak Juru terima kasih Alhamdulillah aku Yolo yang punya terima kasih kalian gak ada kan wajar lah saya orang kaya mati nih yang miskin ya jadi ya begitu manggil ratu fortuna Fatimah daddy fortuna Fatimah kalau di dalam di dalam kitab namanya Mahedah itu ratu fortuna itu adalah wanita yang beruntung bunda Dewi ibu para para kecantikan Dewi menurut ilmu silsila Jawa atau keraton remonengeng itu adalah sebutannya dua dui satu sedangkan dinisbatkan kenama Sayyidatina Fatimah tidak boleh Siti Mariam itu punya nisbah dua gelar Sayyidatina Aisyah punya gelar empat Sayyidatina Shofia istri Rasulullah yang paling cantik daripada Sayyidatina Aisyah adalah Sayyidatina Shofia punya gelar dua tapi yang paling banyak gelar adalah Sayyidatina Fatimah termasuk Az-Zaroh adalah gelarnya termasuk Al-Bantul adalah gelarnya gelar Sayyidatina Fatimah ummiya ummi abiyah yaitu ibu dari kebapak-bapaan makanya seluruh para habaib itu dinisbatkan silsilanya dengan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Fatimah punya gelar namanya At-Tohiro yang keempat apa? yang suci tidak pernah yang namanya khed dan nifas selalu suci seumur hidup yang kelima Sayyidatina Fatimah dapat gelar namanya Al-Muhaddas bukan Al-Muhaddas Al-Muhaddas yang satu-satunya wanita yang tidak masuk Al-Quran tapi sering ngobrol dengan malaikat termasuk malaikat dan Sayyidatina Fatimah punya gelar juga namanya Az-Zakiyah tenang selalu tenang Sayyidina Ali tidak punya apa-apa tenang apa saja tenang Rasulullah saat lagi ingin berkunjung ke rumahnya tidak punya makanan apa-apa Sayyidatina Fatimah yang rebus batu biar nyenengin saja coba wadun saya laku duit umum laku duit mu'ad 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 suami Sayyidatina Fatimah tenang Az-Zakiyah sebutannya dan digelarkan lagi Az-Zakiyah jujur dan Sayyidatina Fatimah digelari juga namanya Al-Haniyah yaitu apa orang yang cintah sekali dengan siapa saja termasuk dengan orang-orang yang membencinya pun dicintai terus Sayyidatina Fatimah ada bergelar Al-Harwah siapa didadari wanita yang paling tercantik adalah Sayyidatina Fatimah dan beliau dijuluki juga Sayyidatina Nisha Al-Jannah penghulu dari pemimpin wanita walaupun pertama kali wanita yang masuk surga adalah Sayyidatina Muntiah tapi pemimpin wanita yang untuk masuk surga adalah Sayyidatina Fatimah nah itu jadi kata Imam Abdul Rahman Al-Mishri barang siapa yang menyebut nama Sayyidatina Fatimah selain 10 atau 13 ini maka dihukumkan haram kenapa khawatir di zaman akhir besok ada yang menyebut nama Fatimah selain gelar-gelar ini paham nyebut Fatimah jangan anak-anak Rasulullah Fatimah Fatimah sebutlah Sayyidatina Al-Zaro itu artinya apa cahaya dianugerahkan oleh Allah Al-Batul wongning ajak kalau ngibadah nganggu sopan santun kalau dinasihati anteng Sayyidatina Fatimah itu kalau diduduk lama sejuga anteng begini ya begini saja makanya sebutannya Al-Bantul paham kalau dinasihatin begini coba kan Rabinir kalau dinasihatin sewot makni kopinya aja dibiasakin lah habis meneng cangker nih begitu itu Rabin Sayyidatina Fatimah kalau dinasihatin nge 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 di premen kangali waktu itu memang bandeng premen kangali si Rani bandeng di korok di dalam ya kita sama sekali rambut dan kepala saja tidak goyang sama sekali karena Sayyidatina Fatimah tahu kalau segala sesuatu kebaikan bila mana goyang sana goyang sini berarti di dirinya di duburnya ada yang namanya syaitan syaka siapa syaitan syaka dan bentuknya seperti apa syaitan syaka menurut bahwasannya dia mempunyai tanduk yang besar dan setiap orang-orang yang beribadah pasti duduk di waktu duburnya paham jadi kalau duduknya begini begini itu ada syaitan syaka paham berarti jangan dikipas-kipas disini paham eh paham serius bener dalam kia-kia hitam kok iya ini gerak-gerak biarkan saja keringatan kalau kalian diginikan nanti ini kering dan jadi hitam paham jadi jangan begini oh ini mengkaini sambil ayo martabak 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 jangan sampai begitu ya panis mudah-mudahan barokas sholwala mohammed selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati